hai oke halo teman-teman di video ini kita akan melakukan proses instalasi warm server di Windows 10 Pro jadi saya sekarang saya pakai Windows 10 dan ini baru di reinstall Windows nya jadi sekalian dilihat videonya gimana caranya nginstall warm server di Windows 10 nah pertama-tama kalau kita pengen install kita buka warm server websitenya di sini warm server.com slash n terus kita ke download bagian download yang ini di sini ada dua pilihan kalau teman-teman pakaian 32-bit silahkan download yang ini kalau pakai 64 silahkan download yang ini karena saya pakai 64 berarti saya pakai ini aja ya yang 306 download directly terus download latest version aja yang ini 313 tinggal kita pencet yang ini ya pencet yang ini terus udah silahkan tunggu enggak perlu ditunggu soalnya saya udah download sebelumnya tadi jam 12 tadi siang ya sekarang jam 2 nah setelah itu kalau udah ke download selesai akan di double-click teks while to load so just wait for a second sip terus klik ok aja set agreement next server butuh 2 giga 2,9 giga lumayan gede terus ini akan butuh beberapa menit ya udah jadi saya pause aja videonya dulu oke udah hampir selesai nah yang ini milih default browser nya sekarang tuh pakai Explorer ya saya ganti ke Chrome aja Chrome terus ini militext editor nya sekarang pakai notepad.exe saya ganti ke notepad plus plus ini sip finishing installation finishing installation eh langsung berapa detik saya pause videonya dulu aja nah udah selesai tinggal klik next terus finish terus emm kita buka warm server tunggu sampai yang ini berubah jadi hijau ya masih kuning dan masih kuning ya sip udah hijau ya ini udah hijau terus bisa kita buka php myadmin ops missing oke gak apa-apa coba diganti php nya ke 7.24 terus nunggu dia restart lagi sip sekarang udah hijau lagi dan sekarang udah pakai php yang ke 7.2.4 terus Apache nya udah udah running juga ya tapi kita buka lagi eh ini missing ya oke setelah ngeliat eh cara ngatasin error nya di Google di stack overflow katanya kita tinggal ngerunning si warm server nya sebagai administrator jadi pas di klik kanan disini more run as administrator dan udah saya lakuin kayak gitu dan sekarang udah bisa dibuka php myadmin nya pakai mysql atau myredb tapi saya pakai mysql dulu aja jadi tinggal jadi tinggal username nya root terus pencet go dan tadaa berhasil deh sip saya pikir kayak gini proses instalasi warm server di windows 10 oh iya kalau misalkan pas proses instalasi nya teman-teman menyemukan error error dll kayak misalkan error dll emm viserontem 140 ini error nya viserontem 140 sama error dll yang mscvc 120 emm silahkan teman-teman komen di videonya atau silahkan download manual si dll ini terus paste di di sistem 32 silahkan paste disini kalau misalkan dapat error yang kayak gitu ya soalnya saya pertama kali pas nyesal dapat error yang kayak gitu jadi terpaksa saya taruh manual disini dll nya dll yang ini ya dll yang dari a ketutup ya sudah lah tapi kalau misalkan ada yang error dll nya silahkan komentar di videonya dan sip saya pikir kayak gitu proses instalasi warm server di windows 10 pro semoga bermanfaat bye